TNI Angkatan Udara memberikan brevet atau WINGS kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Tito Karnapian, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Adesupandi. Penyerahan brevet atau WINGS diberikan langsung oleh Panglima TNI yang juga masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Hadi Cahyanto. Di lapangan udara militer Halim Perdana Kusuma. Sebelum brevet atau WINGS diberikan, TNI Angkatan Udara mengajak mereka terlebih dahulu untuk terbang di ketinggian 10.000 sampai 25.000 kaki. Sebelum melakukan penerbangan, keempatnya di briefing terlebih dahulu cara menerbangkan pesawat tempur. Dalam briefing diberitahukan keempatnya akan diajak terbang oleh penerbangan TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat tempur Sukhoi SU-30 yang akan melakukan manuver air combat tactical versus 2. Empat pesawat Sukhoi yang digunakan ini didatangkan dari landasan udara Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Selesai briefing, Kapolri beserta Panglima TNI, KASAT, dan KASAL mengikuti cek kesehatan berupa pemeriksaan tekanan darah. Pas HP ini, ini saya merasa sangat beruntung, karena saya yang di Kapolri mungkin saya akan terbang di Sukhoi, pesawat salah satu yang tercanggih di dunia. Saya merasa bangga sebagai Kapolri dan sebagai warga negara Indonesia, betul-betul bisa menikmati perbang bersama Sukhoi, pesannya nyaman. Dari Jakarta, Tim Meliputan Tiribrata TV, Salam Tiribrata.